Kajian kita sudah nyampe surat Al-Baqarah ayat 253 253 Tesi konten sing nyantel bahasan iku minggu ini Oke nek panjen dengan kepengin caranya mengulang memurojaah sing kita kaji Sing minggu ini kulo kirim tentang Youtube kulo paringi judul Para Rasul itu tidaklah sama Keutamaan para Rasul itu tidaklah sama Oke ini nonton ayat Tilkar Rasuluh fadolna ba'dohum ala ba'din Terus makanya ini panggilan dengan buka Youtube Terus ketik Keutamaan para Rasul tidaklah sama Insya Allah ini pengajiannya Nonton gambar kulo Tapi janganlah nonton gambarnya Nonton ini nyoting Nyoting direk Terus ini kalau ingin kulo minggu ini cerita tentang Sudahkah Sholat kita terasa nikmat Neku sing Ke ayat 254 Sambung ke panggih Eh monggo kita sarang-sarang Seayat demi sayat Kita kaji maknanya Kita kaji artinya Sebab salah satu obat hati adalah Baca Quran dan Maknanya Yang pertama Yang pertama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Abone salam-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang-sarang- selamat menikmati 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 harta ini infak cción harta biasa itu dalam islam ada istilah infak ada istilah sodako ada istilah zakat ada istilah h burah ada istilah h tableah ada istilah hadiah yuk kan pengertian masing-masing bangunannya dikaji bahwa kalau infak ini yang dikluarkan cuma harta secara umum maka ada infak visabilillah ada infak visabilillah visabilis syaiton munggu sabi lillah lawannya sabi liss syaiton terangkat infak bisa saja infak visabilis syaiton ini berarti ke dalam sabi liss saya ingin ngaji minggu minggu tengah lazar sabi cintanya lewat nabi sepah lima dan sabi liss bener kuat sabi liss sabi liss jihad harus menang terus rasulah nantikan waaayy angrbo calanang kerja saat kerja kerja apa baik yang penting halal aku nafkai wong tuhan yang diselma sabi lillah oh itu berarti semangat ya weh majal mau sawah kamu nguripik keluarga sabi lillah angrbo calanang kerja enggak nyukupi anaknya sendiri cilik sabi lillah angrbo angrbo kerja 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 keras dengan sebaik-baiknya penting kerjanya halal enggak nyukupi kebutuhannya dewek menajak ngasih hutang-hutang menajak ngasih menjadi beban penglihat sabi lillah oh kan kan nanti yang kerja nanti yang kerja mau dapet dapet misalnya jadi nge-bosik ancaneng minuman minuman diharap makan sabi lisset panik oh 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 iya ya itu kerja keras main gaji main duitnya oke main dari terhormat sabi lisset kadang-kadang kita kan menilai menilai orang terhormat orang dihormati gue karena harta tahta wanita ini kan bocone ayu duitnya apa 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 ini infak secara umum mengeluarkan harta bahkan bahwa dirhaman anfaktahu vi fami ahli ini dilambangkan wow disebutkan duit yang mempani keluarga keluarga kalau infaksabilah lainnya ini ini level tingkatan ganjaran ini besar dari keluarga ini mengandung maksud itu ini ini semua pendapatan gaji dan harta gue keluarga ini orang-orang baik ini sebab tidak ada manusia yang patut dicontoh yang baik yang baik melebihi Nabi Muhammad tidak gampangnya Nabi Muhammad tidak kita semampunya semampu mungkin bukan ini orang-orang mampu orang-orang mampu apa orang-orang tidak mampu dengan tidak mau bedanya bedanya mandananya lah itu orang-orang mampu orang-orang mampu tidak bedanya mandananya ini yang ini yang mampu mampu infakkan sebagian rizkinya ini ini spesial umum menggunakan harta tapi kalau sedekah ini yang sudah diinfakkan sebagian rezeki pertama infak itu secara umum ini gaji guru tepeki bantu bangun masjid nolongi pecah yatim hanya tapi sedekah itu lebih umum lagi tetapi tidak 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 sedekah tidak tidak jadi tidak dengan di teman wabarakat teman yang lalu tidak 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 terkesan ini ini menerjemahkan kata laiban itu dolanan ini 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 ondan ayat yang dikatakan wa malhayatudunya illa laibun wa laibun, wajil terus urib dunia itu dolanan jadi kalau takut untuk dolanan ini kita lari dolanan senang untuk lari dolanan senang loh jadi ini urib dunia senang senang-senang termasuk hati bojo pedolanan maksudnya abu dianggap serius jadi dolanan dalam arti coba konten nasihat dikenal rasulullah nasihatnya sahabat yang nikah bahasanya itu pakai kata laibun tulang ibahka wa tulang ibahka wa tulang ibahka tulang ibahka kalau ada apa orang? kalau orang-orang yang perawan baik bisa saling dolanan untuk itu untuk bojo randa untuk di nasihatnya kenapa orang-orang yang perawan baik dia saling dolanan ini kita pikir-pikir pertama anggar randa kan memang anewis kelakon ke ropong dia bukan untuk itu beban bukan untuk itu pengalaman segalit ya sangat tapi kalau kita fokus dengan kata-kata randa perawan sangat tapi kata-kata dolanan dolanan maksudnya apa? maksudnya terangkat di Gusbah gue apa-apa aja dianggap terlalu serius coba naik yang serius nonton siapa serius diundang orang-orang jadi cara-cara menerjemahannya di cendulani ternyata terlalu serius kawan itu deh kesubah yang gak ada simpunan pas kestun itu dan ternyata wamat hayat di dunia jadi keperipun maksudnya dianggap santai terlalu serius menerjemahkan diterjemahkan masalah kehidupan berumah tangga jadi ada yang menerjemahkan karena orang-orang ayatnya yang menerjemahkan selain orang beriman itu pada baik karena orang melebung neraka tidak menerjemahkan meskipun itu lebih baik daripada mbojok wang musyrik meskipun mempesona walaupun kita tersepona karena yang musyik ini mengajak raka berarti mbojok wang beriman pada bayi wistiwai surga yang surga masak anak kekurangan yang surga masak bunok yang surga masak pada padu maksudnya tidak mau santai mau main gue maksudnya maksudnya mati matur baik dan mati dan rakaai umah ke surga walaupun mbojok diprotes dan mbojok hal-hal biasa seperti itu tidak, waktu tahunnya mbojok mau bales ke surga waktu tahunnya dia cendulani mbojok yang terose-terose yang gampang nyentulan apa ini bahasanya ibu-ibu jereng apa ini apa ini gampang wajar wajar mulanya ibu-ibu terus terang dulu ini berada di Rasulullah wahai para wanita bersedekahlah karena saya diperlihatkan bahwa penduduk raka-aka seperti Muhammad untuk memerlukan bukan apa ini mungkin percaya bukan apa ini maksudnya Rasulullah itu itu percaya di mana kita ingin mempertinya Rasulullah ada yang nasir sering di mana kata-kata yang nasir yang nasir keluarga contohnya contohnya, anggar singlanang gawe alpik setahun terus pisang bayinya beli tersunggi, langsung ngomong jendangan lho orang tau ini nyenang nawa waduh jendangan lho orang tau malah orang yang ngajar kue kata-kata singlan Rasulullah dimaksud orang tau, hati-hati macam orang tau jendangan lho jarang, malah mungkin pas tapi kan banteng ini orang tau juga babal kebelas mungkin apa? jadi, makin ini pusing 364 hari apik gara-gara siji hapus ya ampun jendangan dia berpikir masya ini rasulullah sendiri ini rasulullah merasa percaya anda merasa yakin ini rasulullah ini rasulullah nah memang ini infak sedekah ini umum bisa harta, bisa tenaga, bisa nyengir terpahkan ampun kita ini ini kaitannya ini badan-badan pasar jadi donatur infak ini ini sedekah orang kita beras cing ampun ngasih panjang dengan gadah pikiran jangan sampai itu pemahaman yang keliru sebab rasuwa mengatakan walau antasadbaka bisik kita merotin jangan meremehkan sebuah amal baik meskipun cuma sedekah kurma seperti itu sebab barangkali itulah yang akan mengatakan kita ke surga sebab amal yang diterima cuma satu yaitu yang ikhlas diantara sedekah yang paling ikhlas adalah sedekah yang diberikan tangan kanan siang siang bahan tidak mengatakan yang orang yang diterima Mister X Satu juta Walau di video Anggaran sedetik Jadi tulis Jadi mungkin Tentu bagi panitia Yang penting Tentu bagi panitia Tapi kita sebagai pelaku Dalam hal infak sedekah Jangan pernah terpikir Bisa sedetik aja Surat Ali Imran Surga itu Dipersiapkan buat orang yang diantaranya Agi omber Ya infak Agi sempit ya infak Mungkin anggar di omber Yang infaknya mau antara Anggar di sempit ya Yang pertama itu Yang kedua masalah rejeki Mimah rozak Kita seringkali membatasi Rejeki kita Rejeki ini Bagi serep Walau Ini kisimara pun tidak bersyukur Onan hadis menjelaskan Anggaran awangnya Isusuk tangi turu Awake sehat Ada makan hari itu Cukup singgungnya syukur Anak Itu wis Oh dunia syukur Dunia syukur Dunia syukur Dibet namun Masa yora syukur Kita kan kadang-kadang orang Ngelobain Orban dan Wilkia Turun genah Mani musim Pecaklik Waruan Pegawai negeri Aku penak Orang ngerti Ngelobain 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 Syukur Mesti singgah penak Ong Ngelobain Terus Kita Orang ngerti penak Jamin Menurut Penak Cekas Monggo Kita Tengok Tidikit Derek Derek Kita Termasuk Mumpun Syukur Ngelobain Bicara Om Ngelobain Ngelobain Ajarah Syukur Ngelobain 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 Tengok Menatik Nur 13 Jantung Masih Berdetak Sehat Berapa Milyar Ngelobain 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 Menurut Al-Rohman Menurut Fabio Iy Al-Iro Bincang Bolak Balik Dindalki Ngelobain Maksudnya Ngelobain Bolak Balik Bisa Melakon Melakon Di Maksudnya Men Sadar Nikmat Dimanding Singar Parah Disyukuri Bicin Leng Pol Pol lalu anggar kita, Alhamdulillah, disini di pari kesempatan, disini urib, disini bisa bernafas, disini bisa mengibadah Alhamdulillah kita berpikir kuburan, disini bisa kapan-kapan, kita berpikir tapi kita berpelajar ya urib sih urib sempat sih, sempat, tapi, orang ini tapi-tapi ya, kita syukur, kita berpikir, orang ini tapi-tapi ya mulanya syukur, gampang diomongakan, anggel di praktekan tapi kedaunan, tapi anggelannya bisa, ngergelilem sulit bukan berarti tidak bisa jadi jangan membatasi rezeki hanya berupa duit atau harta sehat, apa malu ini terakhir pola-polanya, urib, isi urib terus nikuh, isi bisa bernafas itu adalah kesempatan otak kita masih sadar sehat, sebesar kami tangguh setiap Allah itu rejeki terbesar sebenarnya ya, mau ngugi-mugi-mugi, kita sakit tetipun gugah tangguh setiap Allah ngugi-mugi-mugi-mugi oh iya iya hayatikum kobla mautikum ya kita ini komsan kobla ngugi-mugi-mugi sehingga jeneteng alam kubul kan diteropong video pengen lah, apa iya nangka nana jeneteng disiksa nasing orang apa iya ya jajah tetap video kirim kamera tapi yang jelas informasi-informasinya bahkan kita meskipun mungkin mandan ragu mandan rapati percaya setiap hari kita membaca Allahumma inni a'udhubika min a'zabil qabri apa artinya itu ya Allah ini dan ngeraku dari jangan sampai aku disiksa di kuburan ya apa iya ya jadi masalah rezeki jangan kita batasi hanya berupa harta benda nah ini mas kan diinfakkan diinfakkan itu pripun rezekinya sempurna rezekinya dikuburkan rezekinya dikuburkan rezekinya dikuburkan kekuburkan kekuburkan ini kekuburkan jeneteng mau gak diinfakkan apa dengan uripe itu dong maka kan mengliak sakit kan nah ini orang bisa ngapa-ngapa selebih kalo turun Ya Allah moga-moga kan cakuk kabe di lulu kabe wong islah dikuburkan kepenak kulipe dunia akhirat sedekah nih infak nih tapi sedekah sedekah nih prinsipnya asal kita sakit syukur seperti apapun kondisinya mesti terasa kepe ini yang buatan sakit syukur meskipun hartanya kayak keluarga tulisan wong sing tersugih dunia duit sedunia kekayaannya seribu tiga ratus sekian triliun jadi kita kayaknya ngelombarannya satu sekian kebek tapi kalau kita sakit syukur bakal seneng orang nah ini segeralah kamu infakkan sebelum kamu kedatangan hari dimana hari itu sudah gak ada amal lain adol dolan ya orang bisa maksudnya mati kan orang bisa adol dolan bisa nolong-nolongan bisa nolong-nolongan wala khulatun ay wala nampu lagi ah kulah ini itu kanta kekancan kan kanta sering kadang ditelungi misalnya kalau ada mobilyalak mobilyalak tinggal ini buah tapi duit buah 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 duit-duit bisa kejutan ganti mobilnya ini harus nolongi kancang buat nonton nganteng-nganteng nanti kalau udah dikubur sampai ngareng ngurungi orang cerita yang ngurungi kekancang infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepada kalian sebelum kedatangan suatu hari dimana tidak ada jual-beli tidak ada kekancang tidak ada saling tolong menolong walaupun hanya sebelahan makanya mungkin dikubur tulungi 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 ngapain kepenak tulungi ngapain 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 wala kafirunah humudhalimun wong wong sing kafir iya kue wong wong sing dolim makna kafir niku dalam istilah islam ada dua makna inti makna pertama adalah tertutup dari hidayah tidak mendapatkan hidayah tidak beragama islam tidak bersyahadah tapi makna kedua makna asli kata kafir jadinya adalah nutup pi Allahumah kafir anasayatina ya Allah kejelekannya puluh tutup pi menajak keton nah makin ini kafir terhadap nikmat keluarga ini kok api kera keton orang tahu api jendungan ini pengartasan pun bahwa kita disuruh supaya berinfak kapan saja dan dimana saja dalam kondisi apapun semampu mungkin jangan sampai berpikiran bisa infak monggo nanti kalau ingin berdalam pengertian pengertian ada infak ada sedekah ada zakat ada ibadah bisa di pelajari lebih lanjut sampai 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 lewat 11 menit konten pertanyaan alhamdulillah mungkin pengen ulang malih insyaallah menggunakan blog kirim tapi paling paling bisa gedugi youtube menjang banget di langsung di internet rumah dan lele di mandan nalong sekolah mandan jepat mungkin pakai kalau paling kita kita judul apa pengajian ini judulnya apa menarik 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 judulnya apa jangan batasi rejeki apa rejekimu tidak terbatas menarik 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 judul terus kirim maksudnya guntin ini youtube terus nurhamdan jublin nurhamdan pasaran kakak sejeni nurhamdan maksudnya gitu kakak maksudnya channel utawi saluran youtube jeneng nurhamdan tapi ini panjang yang buka youtube menetik nurhamdan lukan nurhamdan tetapi anggar judulnya judulnya sudahkah sholat kita terasa nikmat langsung tetap panggi video gambarnya cara gambarnya profilnya HP gambarnya gambarnya kulung klami putih seragam bertugas haji gambarnya makatan mawan muki-muki kulo panjana sami kulo panjana sami dipun panik membuat Allah subhanahu wa ta'ala kange menjadi tiang sing mu'min sing mu'min keraguan kalian seluruh firman Allah dan hadis Rasulullah amin ya rabbal amin setelah kelapatan yang Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah terso purun dan saget kita hidayah ditambah hidayah Allah sehingga saget tetap istiqamah ilah yang berkiamah menjadi hamba hamba ini pun bersyukur amin kita akhiri dengan doa untuk majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfirullahaladzim walamuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati